Tim Sargabungan mengevakuasi korban tenggelam dari perairan Sungai Barito di Kelurahan Ulu Benteng, Kecepatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalibata Selatan, pada Jumat 14 Juli 2024. Penemuan korban tenggelam atas nama misra 70 tahun ini terjadi tepat setelah 3 hari pecarian, dilakukan usai perahu korban tertabrak kapal. Dengan ditemukannya korban, Tim Sargabungan menghentikan pecarian dan seluruh unsur Sar yang terlibat kembali kesatuannya masing-masing. Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh potensi Sar, serta usur-usur yang terlibat di lapangan dalam misi pecarian korban tenggelam ini, Pungkas Sudayana. Ya seperti diwartakan, korban peristiwa petani menggunakan perahu tertabrak kapal LCT, dan diketahui tenggelam belum diketahui identitasnya, pada Rabu 12 Juli 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Belakangan akhirnya diketahui, bernama misra, berusia 71 tahun itu merupakan warga RT01, RW01, Desa Palingkau, Kejabatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalibata Selatan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.